Inilah bentuk perkebunan terluas yang ada di Indonesia. Setiap orang pastinya mengetahui tanaman ini. Sebuah komoditas penyumbang ekspor terbesar Indonesia selain minyak dan gas. Tahun 2015, nilai ekspor produk dari tanaman ini mencapai 18,1 miliar USD atau berkontribusi sebesar 13,7 persen terhadap total ekspor Indonesia. Indonesia menguasai industri kelapa sawit dunia, memiliki kebun terluas dan kapasitas produksi crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 15,7 juta hektare. 10,7 juta hektare dikelola oleh perusahaan swasta besar, 493 ribu hektare dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan 4,4 juta hektare dikelola oleh perkebunan rakyat. Perkebunan kelapa sawit ini tersebar di 22 provinsi terluas berada di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Namun, meningkatnya produksi dan ekspor dari kelapa sawit belum berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari pajak. Bahkan penerimaan pajak pada tahun 2014 menurun di saat produksi dan ekspor kelapa sawit meningkat. Banyaknya kebijakan dan regulasi yang ada saat ini tidak mampu mendorong penerimaan negara, terutama di sektor pajak. Terdapat indikasi adanya perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Luasnya perkebunan kelapa sawit yang dibuka, serta lemahnya pengelolaan lahan beresiko menimbulkan banyak masalah. Yang paling utama adalah masalah tumpang tindih perizinan, khususnya izin untuk kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan lahan gambut. Keberadaan kelapa sawit juga beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan konflik lahan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, kebakaran hutan pada tahun 2015 seluas 2,6 juta hektare. Sebagian besar berada di lahan perkebunan kelapa sawit. Karena banyaknya masalah dan peluang kerugian negara dari sektor perkebunan kelapa sawit, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit di Indonesia. Kajian dilakukan dari aspek regulasi, kelembagaan, serta tata laksana pada rantai distribusi. Mulai dari pengelolaan pembenihan, sistem pengelolaan perkebunan dan pengelahannya, serta sistem pengelolaan tata niaga komoditas kelapa sawit. Kajian ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia. Dari hasil kajian KPK tentang sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit, terdapat tiga temuan. Pertama, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum memadai dan akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Hasil analisis KPK, tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang yang efektif untuk mengendalikan usaha perkebunan kelapa sawit. Peraturan perizinan di sektor perkebunan belum mengatur secara efektif koordinasi lintas lembaga dalam penerbitan dan pengendalian izin di sektor perkebunan. Dampak dari temuan ini adalah sebagai berikut. Kedua, tidak efektifnya pengendalian penghutan ekspor komoditas kelapa sawit. Sistem verifikasi ekspor tidak berjalan baik. Penggunaan dana perkebunan kelapa sawit habis untuk program subsidi biofuel dan hanya tiga grup usaha menjadi penerima manfaat utama. Dampak dari temuan ini adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Ketiga, tidak optimalnya penghutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direkturat Jenderal Pajak. Direkturat Jenderal Pajak tidak mendorong kepatuhan wajib pajak sektor perkebunan kelapa sawit. Tidak ada sistem integrasi data perkelapa sawitan dengan data perpajakan. Potensi pajak di sektor kelapa sawit belum terpungut secara maksimal. Dampak dari temuan ini adalah sebagai berikut. Dengan hasil kajian ini, KPK mendorong adanya perbaikan pengelolaan komoditas kelapa sawit secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian dan juga dapat meminimalisir potensi korupsi yang terjadi di sektor kelapa sawit. Sumber kemungkinan yang bisa timbul korupsinya di sektor sawit itu banyak kerentangnya. Mulai dari prior production sampai dengan post production bahkan. Kemungkinan korupsi yang terjadi, oke mereka sudah beroperasi tetapi misalnya tidak melaporkan hasilnya yang sebenarnya berapa. Pajak yang mereka bayar harus berapa. PNBP yang harus disetorkan berapa. Itu juga belum terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, maka KPK ingin sekali masuk ini karena ini adalah salah satu sumber perekonomian yang penting di Indonesia. Ingat lagi, sawit Indonesia itu adalah yang terluas di dunia. Yang saya ingin ingatkan bahwa tidak ujuk-ujuk mengapa KPK itu mau terlibat di sawit. Karena masa lalu sudah banyak sekali juga pejabat publik yang ikut terseret dalam pusaran korupsi karena berhubungan dengan izin-izin yang berhubungan dengan salah satunya sawit. Ya misalnya gubernur Kalimantan Timur ya. Dia itu mengeluarkan izin tentang sawit yang di luar kebenangannya. Karena dia betul-betul mengeluarkan luasnya yang sangat besar kepada orang atau perusahaan tertentu. Padahal setelah dibuka lah hanya tidak ditanamin sawit, hanya diambil kayu. Yang kedua di Riau. Dua gubernur Riau itu bahkan terimplikasi dengan izin-izin yang berhubungan dengan pembukaan mahasiswa. Yang ketiga beberapa bupati. Beberapa bupati itu misalnya Bupati Buol, Batalibu. Ada lagi bupati yang di Palalawan. Siapa lagi nih? Tengku Azmun Jafar. Itu semua berhubungan dengan sektor hutan dan lebih khusus lagi ada hubungannya dengan sawit. Jadi kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kita berharap bahwa sawit Indonesia itu adalah sawit rakyat Indonesia. Bukan sawit yang hanya dimonopoli oleh grup usaha tertentu. Dan kebanyakan uangnya bahkan mungkin sudah diinvestasikan di dalam negeri tapi di luar negeri. Oleh karena itu maka kita ingin melihat tentang kelola sawit itu lebih baik. Perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit mendesak dilakukan agar bisa menambah pendapatan negara. Perusahaan harus patuh dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Jika dikelola dengan baik, sesungguhnya komoditas kelapa sawit benar-benar bisa menjadi salah satu instrumen dalam mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan. Praktek korupsi yang terjadi dalam tata kelola komoditas kelapa sawit bisa dihilangkan. Komoditas sawit tidak lagi mengancam keseimbangan lingkungan, kerusakan hutan, dan lahan gambut Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!